Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di F Family Channel Ya sobat keluarga semuanya Kali ini saya berada di Jalan Tol Serpong Cine Reseksi 2 Kita coba Memberikan informasi lain Karena mungkin takutnya sobat vogal semua bosan Untuk melihat perkembangan Di Tol Cijago dan juga di Jalan Pelaraya Kita coba mengambil Sisi spot lain agar bisa mendapatkan Informasi terbaru Jadi dengan liputan yang baru Dan ini adalah pandangan kita Menuju ke Jalan Kayu Putih Menuju Jalan Kayu Putih Sedangkan kami berdiri ini Ini adalah merupakan di Jalan Kemiri Raya Dan untuk sobat vogal semua Saat ini Yang digunakan oleh Pedugas atau pembangunan tol ini Masih dari sisi ruas Jalan Pamulang sampai dengan Cine Reseksi 2 Dalam perapian Jadi sebagian masih di Perapian untuk lapisan dasar dan seterusnya Nah di informasi video kali ini Kami akan menampilkan Kegiatan-kegiatan Tidak hanya di Pala Raya saja Bahwa ternyata di kegiatan Di Kemirai Raya pun Ada kegiatan pembangunan tol Atau Progres dari Jalan Utama Ini yang merupakan Jalan Utama Tol Serpong Cine Reseksi 2 Oke? Saksikan terus sampai habis Sebelum lanjut Kami sudah siapkan playlist Untuk pempermudah Sobat vogal semua Menemukan video sebelumnya Sehingga kalau ketinggalan Silahkan buka playlist EF Family Channel Ya untuk di lokasi Di bawah jembatan Kemiri Raya pun Ini sedang tahap persiapan ya Untuk lapisan Jalan tol Jadi setelah Kami di tolci jago Jadi kami belajar juga nih Ini kalau tidak salah Ini merupakan dari Base course ya Setelah base course ini Nantinya struktur berikutnya Adalah suruh base course Jadi setelah kami Kemarin juga meliput Di tol kukusan ya Perkembangan tol jejago Tahap 3 tol kukusan Kami jadi mengetahui Istilah subgrade Terus sub base course Jadi terus ada base course Dan surface course ya Nanti juga kami akan tunjukkan Bagaimana Di sini juga Yang mana yang masih Dalam tahap subgrade Mana yang lagi sub base course Mana yang base course Mana yang mungkin Surface course gitu ya Kalau kami ada yang keliru Mungkin bisa juga dituliskan Di kolom komentar Ini adalah dari sisi yang berbeda Kalau tadi kita melihat Dari atas jembatan Menuju Arah ke Jalan itu Jalan Kayu Putih ya Nah ini adalah posisi kami Dekat sekali di Sisi yang sebaliknya Ini merupakan arah kita Menuju ke R.E. Marta Dinata Arah pandangnya ya Nah dan ini adalah Kondisi di bawah ini Juga masih dalam tahap Kalau tadi kami sampaikan Ini adalah merupakan Dari base course ya Jadi ini base course Setelah base course itu Kita lihat Ada perbedaan ketinggian ya Jadi ada perbedaan ketinggian Nah nanti Dari situlah Berikutnya Mungkin pengecoran berikutnya Itu adalah Surface course Jadi tahapan lapisan tol Yang nanti kita akan Yang langsung bersentuhan Dengan ban Kendaraan kita Itu nantinya Mungkin di surface course ya Jadi kalau kita Kalau kondisi yang Sobat keluarga lihat di layar Ini merupakan ruas dari Cine R.E. menuju ke Pamulang ya Atau Cine R. Serpong Jadi ini terhadap tol Cine R. Serpong Ruasnya maksud kami Dan ini adalah merupakan Sekali lagi Tol Serpong Cine R. Seksi 2 Yang menjadi proyek strategis nasional Sama seperti dengan Tol Cijago tahap 3 Atau Tol Cijago Seksi 3 Dari ruas kukusan limau Ataupun ruas limau Sampai dengan Cine R.E. Ya kami sudah bahas Beberapa terkait dengan Progres yang ada di Palaraya Dan lain sebagainya Dan kami ingin menunjukkan Bahwa progres tol Serpong Cine R.E. itu Tidak hanya di Palaraya saja Tapi di Jalan Kemiri Raya ini pun Kita bisa melihat ada progres Untuk pembentukan lapisan jalan tol Yang nantinya kita bisa akan gunakan Sebagai Akses untuk kita lewati Jadi jalur tol yang akan kita lewati Jadi sampai saat ini Mungkin banyak juga yang menunggu Jalur ini Tol Serpong Cine R. Seksi 2 Dan kalau memang Kita lihat ini masih On the track Jadi masih terus dikejar Agar tercapai Sesuai dengan targetnya Dan di sisi Seberang sana kita lihat Juga ada Pekerjaan untuk dinding Nah disini kita bisa juga melihat Ada pekerjaan dinding Dan ini adalah Jalan seterusnya lagi Tadi kalau Dari Jalan Kemiri Raya Ini masih bisa kita lihat lagi Juga sama Progres itu adalah Base course Dan kita lihat Itu juga bisa terlihat Ada beda ketinggian Nanti itu adalah Buat lapisan yang Surface course Dan di sisi sebelah Kanannya itu kita lihat Juga masih ada Garukan-garukan Dari ekskavator Mungkin itu juga untuk Untuk dinding tol Dan untuk Tol Serpong Cine R. Seksi 2 ini Memang kita Perlu sampaikan Bahwa Sekali lagi Gerbang tol ini Nanti akan Menggunakan Gerbang tol limo Yang merupakan Bagian dari Tol Cejago Tahap 3 Ruas limo Cine R. Jadi Kalaupun ini Misalkan nanti Selesai duluan Kita mesti Harus bersabar Sampai paling tidak Gerbang tol limo itu Selesai di tahun 2022 Targetnya ya Jadi target di tahun 2022 ini Kita tunggu saja Karena jika Emang nanti Kondisinya Seperti apa Mungkin akan ada Pembahasan kembali Tentang Rencana gerbang tol Sementara ya Nah ini adalah Bentuk hasil Dari Borpail ya Kalau Sobat baga semua Melihat Pekerjaan borpail Di Pala Raya Untuk penahan Dinding penahan Nah inilah Kondisi Yang sudah jadinya Kurang lebih Dinding penahannya Untuk di Kawasan kemiriraya Itu seperti ini Sob Sobat lagi bisa melihat sendiri Ada Bentuk Borpailnya gitu ya Sampai ke atas Bagian dari Besi-besinya Ya Dan kita lihat juga Jauh lebih dekat lagi Disini ada yang ternyata Masih Subgrade Dan masuk ke proses Berikutnya Yaitu masuk ke Subbase course Subbase course Kita lihat itu Subbase course Bedanya sama base course Yang tadi kita lihat adalah Kalau subgrade itu Masih berupa tanah Nah kalau sudah Subbase course itu Kita lihat ada Campuran-campuran Bahan lainnya Kita lihat itu juga Ada dua ekskavator Yang sedang bekerja Di sana Jadi Satu itu Kita lihat ada Dump truck Yang mengantarkan Tanah Urugan tanahnya Jadi nanti akan Di Sebagai bahan Dari tadi Kita sampaikan bahwa Ada Jadi kalau posisi Yang kita lihat ini Yang paling dasar Itu yang masih Yang masih dasar sekali Berarti itu namanya Masih subgrade ya Berupa tanah Nanti dari subgrade ini Nanti dijadikan Menjadi subbase course Lalu Bagian Sebelum bagian atas Itu disebut dengan Base course Atau lapisan Lapisan dasar Dari Pengecoran ya Nanti yang akan Bersentuhan dengan Ban kita Ban kendaraan kita Adalah disebut dengan Surface course Sekali lagi Ini adalah merupakan Dari literasi Yang saya dapatkan Semuanya pakai Bahasa Inggris Dan kalau ada Keliruan Mohon Langsung saja Disampaikan Atau dituliskan Di kolom komentar Jadi inilah Pandangan mata Dari progress Toll serpung Cintir Seksi 2 Yang bisa kita lihat Jadi kita lihat Itu dump truck Jadi dump truck Mengambil Urugan-urugan Tanah dari sana Jadi mengambil Tanah dari sana Lalu di Loading ke sini Dan dibantu Oleh ekskavator Warna hijau ini Untuk diturunkan Ke lokasi Yang dekat Dengan Mungkin Juga akan menjadi Bahan Yang akan Diratakan Dengan yang Saat ini Disiapkan oleh Ekskavator yang Berwarna kuning Itu bahan-bahannya Kalau tidak salah Saya lihat Itu ada pasir Dan lain sebagainya Nah kita lihat Perkembangannya Bagaimana Progress-progressnya Kita akan coba Terus Lihat ya Jadi inilah Progress Pembangunan Toll Jadi tidak langsung Pengasmalan Jadi ada beberapa Progress Dan memang Setelah mengikuti Perkembangan Jadi saya juga Tahu beberapa Tahapannya ya Jadi setelah Land clearing Ada namanya Stripping Stripping itu Apa yang namanya Pembersihan dari Batu-batuan Dari akar-akar Pohon gitu Atau namanya Stripping Setelah stripping Baru nanti Mungkin ada Subgrade Subgrade Baru masuk ke Base course Subbase course Dan Seterusnya ya Surface course ya Jadi seperti itulah Perkembangannya Sobat kogus semua Untuk perkembangan Di jalan tol Ini ya Kita akan coba lihat Dan Mudah-mudahan Ini perkembangannya Bisa tercapai Tahun 2022 Ini kita bisa Gunakan Karena kalau Digunakan Ini akan Mempercepat Alur Kita untuk Kemana-mana Kita mau ke Bandara Soekarno-Hatta Itu jauh lebih Cepat Karena saya Kami dari F-Family Channel Juga sudah mencoba Jalur dari Rebang Tolpamulang Menuju ke Soekarno-Hatta Bandara Soekarno-Hatta Itu begitu cepatnya Yang kita lihat Ini ada yang sudah Jadi di Belum Surface course Ini ya Di bawahnya lagi ya Karena kita lihat Ada beda ketinggian Jadi ini masih Merupakan base course Masih merupakan base course Nanti mungkin setelah ini Akan Akan sama Kita lihat tuh levelnya Berbeda ya Ketinggiannya Jadi ada Sekitar beberapa Sentimeter Beberapa sentimeter Perbedaannya Untuk langsung Yang Lapisan Yang Bagian yang Bersentuhan dengan Ban Kendaraan kita Ya Surface course itu Mungkin Berlambahasi Indonesia Merupakan Lapisan permukaan Gitu ya Jadi lapisan permukaan Ini nantinya Kurang lebih Dengan ketebalan 28 Atau Sekitar itu 24 cm Ya Dari Lapisan dasar Yang mungkin tadi Kita lihat Pengecoran dasarnya Seperti itu Jadi ada lapisan permukaan Lapisan fondasi atas Lapisan fondasi bawah Dan juga Tanah dasar Tanah dasar itu Mungkin subgrade Gitu ya Ada sampuran Campuran kerikil Kita lihat Disitu juga Excavator sedang Merapihkan Gitu ya Untuk Bagian dari Setelah di atas Subgrade itu Atau fondasi bawah Ya Kalau nanti Udah bagian-bagian Lapisan permukaan itu Nanti ada yang Bagian permukaan Keras ya Jadi yang kerasnya Itulah Ada dua Ada dua juga Jadi ada dua Yang pertama Pengocoran dasar Yang kedua Nanti yang lapisan permukaan Bagian atas itu Sekitar 28 cm Tadi Ya Mungkin itu dulu Informasi yang bisa Kami sampaikan Jadi pada intinya Progress dari Main Road Atau jalan utama ini Saat ini Digital Serpong Cine Re Seksi 2 Tidak hanya Di Pala Raya Jadi semua Saat ini Sedang bergerak Termasuk juga Dengan merapikan Ruas Dari Cine Re Sampai dengan Ke Pamulang Karena untuk saat ini Jalur yang Digunakan Baru Ruas dari Pamulang Menuju Cine Re Seperti yang Dilihat Truk ini Menggunakan Jalur Pamulang Dan Pamulang Menuju Cine Re Jadi ini ruas Pamulang Cine Re Kita juga Lihat Ini ada Truk besar juga Yang mengangkut Bahan untuk Ini Bor pile Bor pile Besi-besi Bor pile Nanti dimasukkan Selongsong Selongsong Yang sudah Dibor Sudah Dibor Lebih dalam Seperti yang Kita sudah Tampilkan Di Pala Raya Nanti dimasukkan Besi itu Untuk dalamnya Jadi dicor Nanti seperti Yang kita sudah Lihat Hasilnya Seperti yang ada Di depan kita Terima kasih Sudah menonton Kita ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa